Dari Prodi Teknik Geologi Dan untuk koresponden pertama kita sudah ada Kak Novi, halo assalamualaikum Kak Novi Selamat pagi, apa kabar Kak Novi? Waalaikumsalam Suara saya cukup terdengar? Cukup terdengar, bagus sekali Audible, bagus sekali Kak Novi Kak Novi ini merupakan dosen dari Prodi Teknik Geologi And now she's pursuing her PhD Oke Kak Novi pastinya sudah tidak sabar Untuk ajak kita jalan-jalan secara virtual Dan kita mau lihat ada apa aja sih Khususnya untuk Prodi Teknik Geologi Oke let's go Kak Novi silahkan Terima kasih Selamat pagi adik-adik semuanya Teman-teman semuanya Pagi hari ini saya dengan Ada satu lagi nih Kak Prayang Ada Kak Mira Hai Kak Mira Mungkin sebelumnya kami izin buka masker ya Tapi kami tetap dengan protokol kesehatan Jarak minimal 1 meter ya Kak Prayang Boleh Kak Prayang? Silahkan Ini karena sepertinya sangat bersemangat Ada nilai tinggi Jadi menggebu-gebu kalau pakai masker Agak hengap Oke baik Assalamualaikum semuanya Kita sekarang sudah ada di Lantai 1 gedung D Main Lobby Ya gitu ya Kak Mira ya Betul Di sebelah ciri kita ada lift Di sebelah kanan kita ada tangga Nah disini FTKE sendiri ada di lantai 1 hingga lantai 5 Kalau boleh tahu Kak Mira di FTKE ini ada apa aja nih di gedung D Iya betul kan Novi Jadi disini itu di gedung D ini kita punya 3 Prodi S1 Prodi S1 nya itu ada teknik perminyakan Ada teknik geologi dan teknik pertambangan Tapi kita juga masih punya satu Prodi Magister juga Bu Novi Betul-betul Iya jadi Magister teknik perminyakan Ini memang gedungnya gak disini ya Iya gedungnya di seberang gedung D ini di gedung A2 lantai 2 Oke panas gak Kak Mira? Gak lah gak ya gedungnya kan full AC Betul sekali teman-teman Jadi dari lantai 1 sampai lantai 5 ini full AC Baik juga ruang-ruang dan laboratoriumnya Oke Kak Mira ini kira-kira siapa dulu yang mandu nih? Kak Novi dulu mungkin ya Oke baik teman-teman Kita jalan-jalan dulu ke laboratorium teknik geologi usakti di lantai 1 Walaupun saya akan menunjukkan laboratorium teknik geologi Namun di lantai 1 ini ada juga laboratorium dari teknik pertambangan Oke Mari Laboratorium geologi teknik dan lingkungan ya Nah ada disini teman-teman Assalamualaikum Oke Ini ada Mas Aldis salah satu laboran dari teknik geologi ya Halo Mas Aldis Ya oke bisa dilihat sedikit nih isinya apa Mas Aldis Ya disini pertama untuk alat ada Disini ada alat konstahed dan paling hot Lalu disini ada oven Lalu disini disamping kita ini ada liquid limit Dan setelah itu ada kuat tekan batuan Ini di belakang saya disini ada kuat tekan tapi untuk beton Lalu kita ke samping disini Disini pada dasarnya di lab geologi teknik dan lingkungan Ini yang kita lakukan adalah praktikum untuk mengetahui uji fisik kekuatan tanah dan batuan Nah ini adalah alat sundir ya Untuk mengetahui daya dukung tanah langsung di lapangan Nah semua teman-teman mahasiswa yang ada disini Nanti berkesempatan untuk memiliki pengalaman dalam menggunakan alat ini ya Baik untuk praktikum dan juga untuk pelaksanaan tugas akhir Jangan khawatir ini kursinya dikit-dikit karena sekali praktikum itu maksimum 15 orang Oke terima kasih Mas Aldis Kita lanjut ya Di lantai satu ini selain ruangan laboran dan ruangan laboratorium juga ada ruangan dosen Mungkin teman-teman lihat di kanan kiri Ini adalah ruangan dosen sepi ya Ya karena memang ini sedang masa libur semester Dan juga untuk teman-teman mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3 Sedang kuliah lapangan dan pemetaan Jadi sebagian besar dosen sedang di lapangan Nah ini ada ruangan khusus buat teman-teman tugas akhir bisa menggunakan ruangan ini Oke di area ini kita akan masuk ke daerah paleontologi dan stratigrafi ya Kalau pertama maaf Untuk laboratorium mikropaleontologi Nah di dalam sini kita akan menggunakan mikroskop Dan untuk laboratorium mikropaleontologi kita punya kerjasama dengan Akita University Jepang ya Yang membantu kita untuk pengadaan alat mikroskop nano Assalamualaikum Ya ini ada kakak-kakak laburan ya yang di lab paleontologi dan mikropaleontologi dan juga stratigrafi Ini ada kaksi ada kak-kak Vita ya Di sini teman-teman bisa lihat kita punya mikroskop Mikroskop binokuler yang ini Ini digunakan untuk memperbesar tampilan Foraminifera atau fosil-fosil mikro ya seperti kaca pembesar namun pembesarnya hingga 20 kali Kemudian ada juga mikroskop nano disini digunakan untuk melihat sampel-sampel sayatan nano ya fosil-fosil nano yang harus lebih untuk dilihatnya itu treatmentnya agak berbeda karena dia akan menggunakan seperti ini ya sayatan ukurannya sangat tipis Sementara kalau untuk sampel mikro kita seperti ini Ini yang bintik-bintik itu di tengah-tengah adalah fosil Contoh fosil dari mikropaleontologi Ini kalau mau lihat seperti apa sih fosilnya Tuh mungkin teman-teman bisa lihat ya Hasil tampilan dari mikroskop binokuler tersebut Ya itu adalah salah satu Foraminifera Ngapain sih kita mengecek fosil begitu ya Ya ada gunanya Di dalam analisis batuan analisis fosil itu kita gunakan untuk indeks umur penentuan umur dan juga lingkungan pengendapan pada saat batuan itu pertama kali proses untuk dibentuk begitu ya Ngomong-ngomong fosil itu apa sih tahu gak teman-teman Ya sekedar sedikit informasi Yang namanya fosil itu adalah sisa atau jejak organisme yang terawetkan dan berumur lebih dari 10 ribu tahun Luar biasa ya Nah sekarang kita sudah ada di dalam lab laboratorium paleontologi Di sini agak sedikit berbeda dengan yang di sebelah tadi Di sini kita tidak menggunakan mikroskop Kenapa? Karena di sini yang kita pelajari ya adalah fosil-fosil makro Yang bisa kita lihat dengan mata telanjang tanpa bantuan mikroskop Di sini fosil-fosil ini gunanya juga sama untuk penentuan lingkungan umur dan juga indeks lingkungan pengendapan gitu ya Ini ada fosil-fosil fungia ya di dalam laboratorium ini teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana cara mengenali Kemudian cara mendeskripsi dan juga untuk mengetahui umurnya ya atau lingkungan pengendapannya Seperti ini nih ya ini adalah contoh dari gigi hiu Namun gigi hiunya di sini agak Sekitar 5-20 juta tahun yang lalu Juta tahun yang lalu teman-teman ya Dan di sini kita lihat umurnya itu seperti apa Mungkin di sebelah sana apa itu Gavita? Oke contoh Ya di situ kita punya masih punya banyak sampel fosil-fosil yang akan kita pelajari ya Untuk ya dalam praktikum paleontologi ini Fosil-fosil indeks untuk umur dan juga untuk penentuan lingkungan pengendapan Masih banyak lagi Gavita ya Masih banyak Di dalam meja-meja ini kita masih punya banyak koleksi Dan insya Allah ini cukup untuk memberikan pengayaan pengetahuan mengenai fosil Dan kegunaannya dalam ilmu teknik geologi Begitu Oke Thank you Mbak Vita Kita lanjut lagi ya Dari laboratorium paleontologi Kita beranjak ke Laboratorium sedimentologi Oke sebelah sini ya Di sebelahnya laboratorium paleontologi Nah di ruangan ini Kita akan menggunakan peralatan yang ada di sini Untuk melakukan preparasi Preparasi yang sumbernya adalah batuan sedimen Dimana di dalam batuan sedimen itu juga ada fosil ya Kita akan melakukan preparasi Atau mempersiapkan materi batuan Ataupun materi fosil tadi Untuk selanjutnya kita analisis Pakai ruangan lab paleontologi atau mikropalontologi Di sini ada teman-teman rekan mahasiswa ya Sedang mengerjakan tugas akhir ya Mbak ya Iya Mbak Boleh tahu ini dari teknik geologi angkatan berapa? 2018 Mbak siapa ya? Mbak Lufina Mbak Luar biasa Sebentar lagi lulus kita doakan ya adik-adik semua Oke di sini ada oven Oven ini digunakan untuk preparasi batuan ya Juga di sini ada alat kalsimetri Halo Mbak Asih Ya ini adalah Mbak Asih ya Salah satu laboran kita nanti akan membantu adik-adik Dalam praktikum di ruangan lab paleontologi, mikropalontologi, dan sedimentologi Mbak Asih ini alat kalsimetri ya Biasanya digunakan untuk keperluan praktikum sama untuk tugas akhirnya Alat untuk menentukan apakah batuan itu mengandung sejauh mana kadar CaCO3-nya ya Kemudian ini ada ayakan bukan untuk buat kue ya Ya itu untuk salah satu alat dalam praktik mengetahui besar butir batuannya granulometri Kemudian ini ada timbangan dan juga alat-alat kimia yang digunakan untuk preparasi Persiapan sampel apakah itu batuan maupun fosil yang akan kita cek ya Dalam menganalisis fosilnya atau batuannya Begitu Oke Jangan khawatir semua adik-adik yang akan masuk teknik geologi Akan merasakan kesempatan yang sama dalam menggunakan alat Baik untuk praktikum dan juga untuk keperluan tugas akhir Begitu ya Oke selanjutnya kita akan ke laboratorium Rikwet Nah disini kita berpisah dulu ya Kita akan dilanjutkan oleh kamera ya Silahkan kamera Terima kasih banyak Lofi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan sekalian Yuk ikuti saya ke lab berikutnya Kita agak menyusuri lorong agak panjang sedikit ya Tidak apa Oke nah sekarang kita sudah tiba di lab Potong sayatan Oke Kita lihat ke dalam isinya ini apa Jadi kalau misalkan Kanovi tadi telah menjelaskan mengenai lab paleontologi dan stratigrafi Lab biologi teknik Nah sekarang kita akan melihat bagaimana sih teknik untuk identifikasi batuan dan mineral Kalau misalkan batuannya tidak terlihat di megaskopis Jadi misalkan saya punya batu nih Saya punya batu tapi saya ingin melihat lebih detail isinya itu ada apa aja Nah ini adalah labnya Seperti itu Jadi disini kita bisa lihat sesuai judulnya ya Ini adalah lab potong sayatan Jadi disini adalah tempat dimana batuan-batuan serta mineral itu dipreparasi Dipotong hingga tipis sekali menjadi sayatan tipis Mungkin perumpamannya seperti ini atau contohnya seperti ini Jadi di lab ini Agak ini ya Di lab ini adalah Adalah kegiatan dimana Kegiatan aktivitas dimana batuan yang Asalnya sekepalan tangan ini kemudian dipotong sangat tipis Hingga menjadi 0,03 mili Seperti itu Disini kita Lab ini kebetulan Baru berproduksi Baru Kita disini baru Baru dibuka Tapi tujuannya itu adalah Untuk mengawal Identifikasi dan deskripsi batuan Dari mulai pemotongan batuannya Kemudian nanti sampai dengan Analisanya di bawah mikroskop Jadi mahasiswa itu gak perlu keluar Semuanya sudah ada disini Baik Selanjutnya mungkin kita lanjut ke atas mungkin ya Oke Dari saya cukup sekian Nanti saya akan ketemu lagi dengan kalian di atas ya Terima kasih Lantai 1 Nah dilanjut ke lantai 2 Masih dari Prodi Teknik Teologi Dan masih akan dipandu pastinya Dengan Kak Nopi ataupun Kak Mir Halo Oke Sudah terus kambung Silahkan Kak Sekarang kita sudah di lantai 2 Teman-teman Disini Lantai 2 adalah Ruang kelas Dan Prodi Juga ruang-ruang dosen untuk Teknik Geologi Sakti Oke Sekarang kita ke sebelah Kanan lift dulu ya Ini tadi masih keluar dari lift ya Oke Di belakang saya ini ada Ruang kelas ya Salah satu ruang kelas Ruang kelasnya Nyaman ya teman-teman Dan juga ber AC Nah disini adalah lorong Ada ruang dosen Kalau disebelah Kanan saya Sebelah kiri Teman-teman Itu ada ruang yang digunakan oleh Teman-teman mahasiswa Disini ruangan yang digunakan oleh Teman-teman yang melakukan kegiatan Sesi Sorry Student chapter Student chapter dari American Association of Petroleum Geologists Begitu Disini untuk kegiatan mahasiswa Sesi mahasiswa Ikatan Ahri Geologi Indonesia Jadi kita punya kegiatan mahasiswa Yang sangat beragam Dan cukup baik ya Baik itu nasional Maupun internasional Nah disini Sekarang kita sampai di Laboratorium Geologi Dinamis Nah saya salah satu Kepala Praktikum ya Dalam lab ini gitu Di lab ini Yang praktikum yang diadakan Adalah kegiatan untuk Praktikum geologi dasar Geomorfologi dan geologi struktur Ditunggu disini ya Nanti kita ketemu Nah disini ada beberapa Alat Ada maket ya Dan juga alat peraga Yang digunakan selama praktikum Ya Maket yang digunakan Dalam praktikum geomorfologi Begitu Ya Jadi Di praktikum geomorfologi itu Kita bisa mengamati Bagaimana bentuk bentang Alam ya Permukaan Bumi dan juga di bawah permukaan Bumi yang diakibatkan Karena proses geologi Gitu Ruangannya nyaman Meja besar-besar ya Karena digunakan untuk Keperluan Teman-teman Untuk melakukan tugas Akhir dan Pembuatan tepah Misalnya seperti itu Dalam mata kuliah Geologi dasar Maupun geomorfologi Dan geologi struktur Nah Di sebelah sini Teman-teman bisa lihat Walaupun di laboratorium Geologi Tapi kami juga punya Batu sebagai alat peraga Yang digunakan Untuk Praktikum geologi dasar Dan juga Batu-batu ini digunakan Pada praktikum geologi struktur Yang menunjukkan bahwa Selama ini Batuan atau Permukaan bumi ini Sudah mengalami Deformasi Atau perubahan Karena teponik Yang diakibatkan oleh Pergerakan lempeng bumi Pergerakan lempeng bumi Atau apa ya Tumpukan antara Lempeng Indo-Australia di Selatan Jawa Dengan Eurasia Oke Di sebelah sini Teman-teman bisa lihat Ini adalah alat peraga Alat peraga Alat-alat yang digunakan Untuk keperluan Kelapangan Ketika kelapangan Kita mau mengambil sampel Mau mengambil data Alat-alat ini digunakan Dan jangan khawatir Labgeodin Punya Stok alat yang cukup Untuk digunakan Mahasiswa Untuk keperluan Kegiatan lapangan Atau untuk Pemetaan Dan juga untuk Menunjang tugas akhir Semua mahasiswa Bisa menggunakan Alat itu ya Nah ini adalah PC atau workstation Yang bisa digunakan Untuk menunjang Kegiatan perkulian Dan juga untuk Mendukung teman-teman Yang tugas akhir Berkenaan dengan Geologi dinamis Kira-kira seperti itu Oke Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi ke Kita lanjut lagi oleh Kak Mira Di sini Koriner ini Masuk Silakan Di sana kita bisa lihat Nama dari laboratoriumnya Jadi di sini adalah Laboratorium Petrologi dan Mineralogi Kenapa namanya seperti itu? Karena memang khusus untuk Identifikasi dan mempelajari Sifat fisik dari Batuan serta mineral Nah di sini kebetulan Kita bisa lihat ya Sudah ada peraga Dari berbagai jenis mineral Dan juga berbagai jenis Batuan di sini Di display ini Sudah terlihat Beraneka macam Mineral dengan warna-warninya Yang sangat menarik ya Terus juga ada batuan Yang kalau misalkan Kalian jalan-jalan ke alat Mungkin Batuan Kalian familiarnya Batu kali Mungkin seperti itu ya Tapi kalau sudah masuk ke geologi Batuan itu ternyata banyak Nanti ada batuan Ini ada hubungannya dengan Eksplorasi pencarian Mineral ekonomis Tapi ada juga batuan Yang hubungannya untuk Eksplorasi migas Atau eksplorasi Panas bumi Seperti itu Oke di sini Untuk lab ini Ini adalah khusus Untuk identifikasi Mineral serta batuan Secara megaskopis Jadi bagaimana batuan Dengan Sample yang sebesar Kepalan tangan ini ya Atau misalkan mineral yang Barangnya kita bisa pegang Dengan tangan Kemudian kita Analisa dan kita Identifikasi sifat fisiknya Seperti itu Oke Tapi Tidak cukup sampai di sini Saya masih punya Satu lab lagi Yang akan menjelaskan Lebih rinci Isinya batuan itu Seperti apa sih Ayo Silahkan Ikuti saya lagi Oke ini nanti Ini nanti kalau untuk Mahasiswa yang Teknik biologi Yang nanti akan masuk Di sini adalah ruang sekretnya ya Nanti di dalamnya Sudah ada Tendik Mbak Ratih Jadi untuk keperluan Praktikum dan sebagainya Nanti kalian bisa Mendatangi ruang sekret tadi Oke Nah kemudian selanjutnya Di sini Ruangannya cozy ya Ruangannya cozy Kalau misalkan Saya disana tunjukin Ada layar Kita bukan mau nonton Layar pancep ya Adik-adik sekalian Enggak Kita bukan nonton film Tapi kita mau lihat Identifikasi mineral Atau batuan Secara lebih detail Di bawah mikroskop Kalau misalkan tadi Di bawah kanofi Itu sudah menunjukkan Mikroskop di lab Paleontologi Mikroskop binokuler ya Kalau tidak salah ya Kalau di bawah itu Mikroskopnya berfungsi Untuk memperbesar objek Nah sekarang apa sih Bedanya mikroskop yang di bawah Dengan yang di atas Kalau yang di atas ini Kita bisa melihat Warna-warni Dari mineral Beserta dengan sifat-sifat optiknya Maka dari itu Mikroskopnya juga beda Bukan binokuler lagi Tapi mikroskopnya adalah Mikroskop polarisasi Di lab ini Mikroskop polarisasi Ada berjumlah 18 Dengan satu Mikroskop foto Seperti yang bisa kita lihat di depan Mikroskop foto itu Tersambung dan infokus Jadi Sembari deskripsi Rekan-rekan juga bisa melihat tampilannya Di layar secara lebih besar Nah seperti yang tadi saya bilang ya Kenapa sih kok sampai harus dilihat Di bawah mikroskop segala Oke Kalau saya punya batu seperti ini ya Saya punya batu seperti ini Warnanya hitam Mungkin warnanya hitam Sama seperti batu yang biasa kita lihat Di kali seperti itu ya Apa sih menariknya batu hitam ini Warnanya kan cuma hitam aja Oke nah sekarang Batu ini kemudian saya potong Di lab yang di bawah tadi Lab potong sayatan Hingga dari yang tebal seperti ini Kemudian dipotong Menjadi ketebalan 0,03 mili Nah kemudian Jenjreng Inilah hasilnya Ternyata dari yang warna hitam tadi Dia bisa Menunjukkan beraneka Macam bentuk Dan juga pantulan warna Dari yang warnanya hitam itu Hitam itu tampilan megastopis Ternyata di skala lebih Di tel skala lebih zoom in Itu ternyata Tampilan hitam tadi Disusun oleh berbagai macam Jenis mineral Seperti yang bisa kita lihat disini Seperti itu Disini juga Banyak alat peradaan Dari berbagai macam Jenis batuan Ada batuan Yang Hasil dari letusan gunung api Atau mungkin Batuan yang Kalau Kalian naik gunung Terus kalian Untuk pakai talu itu Ting gitu Bunyinya melenting Seperti itu Menarik ya Jadi bukan Sekali lagi Ini bukan untuk nonton layar tancep Bukan layar tancep Tapi kita melihat Diastik Pemberian batuan Mineral secara lebih detail Di bawah mikroskop Seperti itu Oke selanjutnya kita ke Lab berikutnya ya mungkin ya Saya akan temani Kalian Saya akan temani rekan-rekan dulu Dan kita akan beranjak ke lab berikutnya Minta tangan ya Mas Hildan silahkan Oke halo semuanya Sudah kedengaran suaranya Kedengaran ya Jadi kita sekarang masuk ke lab selanjutnya ya Sekarang kita masuk ke lab geofisika Namanya LOD Laboratorium Geofisika Geotermal dan Komputasi Nah ini strukturnya Secara tidak langsung Eh secara langsung sorry ya Jadi ini ada kepala praktikumnya itu Pak Apri Dan ini ada beberapa Sorry kepala laboratoriumnya Dan ini ada beberapa kepala praktikumnya Selanjutnya saya itu adalah Kepala praktikum Geofisika Nah sekarang mari kita lihat peralatan apa aja sih Di lab geofisika ini Nah disini kita tuh sebenarnya punya cukup banyak workstation Nah workstation disini sebenarnya hasil kerjasama Dan beberapa hibah dari Pertamida dan PGN ya Dan disini bisa kita lihat ya Selain ada beberapa komputer atau workstation Ini super komputer ya teman-teman semua Jadi bukan komputer abal-abal nih Ini komputer yang sebenarnya tuh sangat canggih Dan sangat-sangat cepat bisa Kita biasanya tuh untuk memprosesing beberapa data yang cukup besar Nah selain dari komputer yang hebat disini Kita juga punya alat geolistrik Geolistrik disini tuh ada dua jenisnya Yang ini adalah untuk yang multi channel Dan ini untuk yang single channel Nah apa fungsinya geolistrik? Fungsinya geolistrik itu adalah untuk kita mengukur Nah biasanya nih aplikasinya ini Kita mencari air-air tanah Jadi kan air tanah tuh kan bisa dialirin dengan listrik gitu Jadi kita bisa tahu tuh sebenarnya air tanahnya ke arah mana Dan kita bisa tahu nih gimana kita buat pembuaran air tanah selanjutnya Nah selanjutnya apa lagi? Nah disini juga ada alat namanya geomagnet Nah geomagnet ini sebenarnya banyak untuk eksplorasi juga ke arah mineral ya Nah mineralnya disini adalah mineral-mineral berat Jadi yang diukur disini adalah daya magnetisitas dari bawah pemukaan Nah bedanya sama lab-lab yang lain ya Kayak tadi lab petrologi-mineralogi oleh Kak Mira gitu kan Dan yang di bawah tadi ada lab geologi teknik sama Bunovit juga kan Sama alat-alat juga banyak gitu ya Nah kalau yang dilihat sebelumnya itu untuk sampel-sampel di permukaan Nah kalau untuk yang di lab geofisika khususnya Itu untuk kita tuh mengetahui kondisi geometri dari bawah permukaan Nah salah satunya dari geolistrik ini adalah geomagnet Geomagnet untuk mengukur daya magnetisitas di bawah permukaan Kira-kira mineralnya seperti apa sebarannya Nah selanjutnya ini ada namanya tuh adalah Sonic Viewer ya Nah ini Sonic Viewer fungsinya untuk apa Fungsinya untuk kita menghitung atau mengukur gelombang elastis dari bawah permukaan Nah untuk apa sih gitu ya kita mengukur gelombang elastis ini Untuk kita mengetahui sifat fisik dari suatu batuan tersebut gitu ya Dengan nanti korelasinya tuh bisa ke arah geologi teknik juga yang di lab bawah Jadi pada saatnya kita bisa mengetahui sifat gelombang elastis yang nanti tuh bisa dikonversikan kepada kekuatakan gitu ya Nah selain peralatan tadi yang cukup banyak di komputer ini Kita tuh punya software-software yang sangat-sangat Kalau misalnya kita konversikan gitu ya terhadap rupiah ini sangat-sangat mahal teman-teman Jadi pada dasarnya ini hasil dari kerjasama kita Dengan beberapa service company ya Di antara itu ada Slumber Z, ada Micromine, ada Supermap gitu ya Jadi kita banyak sekali software-software yang sangat mumpuni untuk mendukung perkuliahan kita Jadi ini software-software yang sebenarnya tuh sangat-sangat ini ya Sangat-sangat ini kalau kita lihat ya ini sangat eye-catching gitu ya Jadi ini 3D kita bisa melihat konstruksi bawah permukaan itu seperti apa Jadi selain kita mempelajari kondisi di permukaan gitu ya Dari yang tadi dijelaskan sama Kak Novi, Kak Mira Di sini juga kita bisa melihat kondisi bawah permukaan itu seperti apa sih Nah ini contoh kerangka-kerangka sesar Jadi kalau Mbak Novi bilangnya itu sesar ya Sempat bisa redeformasi Nah kita bisa di sini merekonstruksi bagaimana sih sesar tersebut di bawah permukaan Nah ini juga sama nih kurang lebih Jadi ini kita bisa melakukan selain kita Kalau mahasiswa geologi itu kan tugasnya kan pasti ada pemetaan di permukaan ya Jadi pemetaan geologi Nah selain hal tersebut kita juga bisa melakukan pemetaan bawah permukaan dengan menggunakan software ini Ya ini software yang biasa kita lakukan di praktikum Ini untuk mengetahui kira-kira geometri bawah permukaan itu seperti apa Jadi kita bisa melakukan pemetaan di bawah permukaan gitu kan ya Oke Mungkin itu ya untuk secara umum di lab geofisika Geotermal dan komputasi Kita coba lihat lagi lab yang lain yuk Labnya itu yang selanjutnya adalah lab geokimia Nah lab geokimia ini sebenarnya Kita punya alatnya itu alat yang baru ya Ini baru kita beli, baru kita pesan Dan ini adalah alat yang masih sangat-sangat baru Dan pada dasarnya belum banyak service company juga yang punya Jadi pada dasarnya ini biasanya Nanti akan kita lakukan untuk praktikum geokimia hidrokarbon atau geokimia organik Nah ini kita masuk ke lorong Ini masih ruangan-ruangan dosen juga ya Dosen-dosen senior-senior kita Nah lab geokimia itu adanya di sebelah sini ya Di sebelah kiri saya Nah di sebelah kiri saya disini kalian bakal ngelewatin juga Ini itu pantry ya Tempat makan dari dosen-dosen kita dan para karyawan ya Nah kita masuk ke sini Oke Nah ini adalah lab geokimia Nah lab geokimia disini Disini itu melayani praktikum geokimia hidrokarbon Nah alatnya ada apa? Tadi yang saya sempat katakan Ini namanya leko Ya leko ini fungsinya untuk apa? Leko ini untuk menghitung kadar karbon dari suatu batuan Apa sih fungsinya kita buat tahu Kandungan karbon kan kalau tadi di geofisika Kandungan magnet Kemudian kandungan listrik gitu ya Dapatkan listrik atau tidak Nah ini karbon Karbon disini fungsinya agar kita mengetahui kira-kira Kalau misalkan suatu batuan mengandung karbon yang cukup tinggi Berarti artinya itu nanti kita aplikasinya bisa mengetahui itu kadar batu bara kan Batu bara nanti kalau semakin banyak karbonnya Berarti semakin matang tuh batu baranya Terus kita bicara juga sama batuan induk untuk reservoir di kurnisi migas ya Di industri migas Berarti kita bisa tahu batuan tersebut tuh bisa mengeluarkan migas atau tidak Jadi aplikasi nanti untuk ke arah geokimia organik Ya geokimia organik nanti artinya ke arah migas Jadi karbon disini nanti aplikasinya akan berubah menjadi migas Makanya kan disebut migas itu adalah hidrokarbon ya Kalau di sifat kimia Jadi kita menghitung kira-kira nanti sifat dari karbonnya jumlahnya seperti apa Dan disini juga ada oven gitu kan ya Nah jadi kurang lebih itu untuk peralatan yang ada di Prodi Teknik Geologi Dan kemudian kumpulan-kumpulan dari laboratorium yang ada di Prodi Teknik Geologi Tadi di lantai satu kita sudah jalan-jalan untuk di Lab Geologi Teknik gitu ya Kemudian Lab Paleontologi Stratigrafi gitu ya Kemudian ke arah Lab Potong Batuan Kemudian kita tadi ke atas Ketemu Bu Novi lagi di Lab Geologi Dinamis Kemudian tadi ketemu Bu Mira di Lab Petrografi, Mineral Optik, Petrologi, dan Mineralogi Kemudian ketemu saya di Lab Geofisika Kemudian terakhir kita ke Lab Geokimia Nah sebelumnya disini sebenarnya ada ruangan sidang Ini ruang sidang mahasiswa Dan itu adalah ruang Kaprodi dan Sekprodi Oke mungkin itu sekilas untuk dari Prodi Teknik Geologi Nah ini kita mumpul lagi nih sama Bu Mira, sama Bu Novi Cekap jelera ya, kita nggak pakai masker Oke Mari ke saya ya Mas Jundan Tetap jaga jarak Ayo silahkan Mas Kita ke depan kita sudah melihat laboratorium Laboratorium Teknik Geologi Nah Kamira, tau nggak sih kenapa sih teman-teman mahasiswa itu harus praktikum di laboratorium? Nah itu dia Kak Novi Jadi gini ya Kak Novi ya dengan rekan-rekan yang lain Ibarat penyakit kali ya Andaikan atau bayangkan kita di Geologi ini adalah dokter Dokter yang ingin mengetahui ini tuh sebenarnya Tapi ini anak ya Pengandayan Kita pengen tahu sebenarnya pasien di depan saya ini nih ya Sakitnya tuh apa? Sakitnya apa? Kita ingin mengdiagnosis Maka dari itu kita harus tahu dong Luar dalamnya itu seperti apa Untuk bisa membuat ada risa atau kesimpulan tadi Jadi ibaratnya Geologi itu seperti ini ya Dokter Bumi ya Betul Untuk mengetahui apa kandungan di bawah Atau potensi yang ada di bawah bumi kita itu Harus dicek ya apakah batuannya atau hal-hal lain ya Yang ada di yang terkandung dalam kerat bumi kita gitu ya Untuk keperluan eksplorasi mineral Ataupun untuk yang berkaitan dengan bahan tambang ya Minyak dan gas bumi, geotermal Dan juga bahan tambang dan galian Harus dicek dulu oleh teman-teman dari teknik geologi Kemudian nanti akan bekerja sama juga dengan teman-teman Prodi lain dari ilmu kebumian Jadi geologi itu dalam satu rangkaian kegiatan Eksplorasi, eksploitasi dan produksi Mungkin posisinya sebagai garda paling depan mungkin ya Untuk menentukan dulu ya Kita yang akan menentukan, kita yang akan meliti, kita yang akan mengecek terlebih dahulu Mengecek batuannya dan material yang terkena dalam batu Kamera ini apa ya? Mungkin yang terakhir ya kamera? Oh iya Iya betul kan Novi Jadi ya sebentar lagi kita berpisah ya kan Novi ya Oke Oke tapi disini saya ingin membawa rekan-rekan sekalian Untuk mencari atau mengindip sedikit ruangan yang penting untuk kuliah Terusnya ini bukan 01, dia 202 dan dia 203 Jadi ini adalah ruangan yang biasa kita gunakan untuk perkuliahan Kak Novi merasakan panas tidak disini? Adem Sampai satu gedung ini pol AC Jadi jangan khawatir teman-teman di tengah kota kita kepanasan ya Jangan khawatir Nanti teman-teman di prodi tambang dan prodi perminyakan Sampai lantai lima dekanat itu juga tetap sejuk ya Betul, betul sekali Disini juga ada satu lagi nih Kita punya koleksi-koleksi dari mineral dan juga fosil Dan juga hal-hal lain peraga untuk struktur Dan mineral lainnya ya Jadi setiap ruangan dilengkapi dengan infokus ya Kak Novi dan juga ada PC Untuk menunjang kegiatan pembelajaran lah ya Biar kita semua bisa merasa nyaman Nyaman sekali untuk belajar disini Oke teman-teman Oke itu ya Kamira ya Jangan lupa bergabung dengan teknik geologi FTKE Universitas Sakti Sampai ketemu Silahkan Mbak Prayang Thank you Terima kasih untuk Kak Novi, Kamira dan juga Abang Wildan Serta sebaru abang kakak dari teknik geologi Yang sudah memandu virtual tournya Nah sekarang kita beralih ya Serta sebaru abang kakak dari teknik geologi